Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Untuk kelasan tanggal 2 September 2021 Kita akan coba memprediksi saham mingguan Repower Asia Indonesia TBK Atau lebih kenalkan real Dimana beberapa hari yang lalu Saham ini diakumulasi oleh Yusuf Mansur Sekiranya 30 miliar Di harga 50 terat Dan hari ini Saham ini closing di 1.15 Kita akan coba lihat kuncinya ada di 4% Kita lihat disini Jika teman-teman lihat Dalam beberapa hari yang lalu Saham ini cukup naik signifikan Pada tanggal 16 Melaju sampai tanggal 19 Dan di tanggal 20 Sampai 26 Lalu tanggal 30 Dan 31 Terjadi koreksi Dua hari ini Terjadikan naikan yang cukup signifikan Dimana Saham ini hampir naik 19% Dari tanggal 1 Dan tanggal 2 Hari ini tutup Terjadikan naikan 1% Jika teman-teman lihat Atau teman-teman tadi masuk Di saham ini Teman-teman bisa lihat Disini ada petunjuk jam ya teman-teman Teman-teman perhatikan Dari jam 9 Sampai Jam 15 Dari jam 9 Saham ini dibawa turun Di sekitar 10 Terjadikan naikan Namun dibawa turun kembali Sampai sesi 1 selesai Dan saat sesi 2 Saham ini Naik cukup signifikan Dan kembali turun Di 115 Dimana Angka tertingginya berada di 121 Dan Average price nya berada di 116 Dan closing kita di 115 Mari kita lihat Kilas teman-teman Kalau teman-teman lihat Kenaikan yang cukup signifikan Di 19% dalam 2 hari Teman-teman bisa lihat disini Ini adalah simpelnya saja Teman-teman Kita lihat kemarin Saham ini berada di support Yang Cukup dalam menurut saya Apalagi teman-teman yang sudah beli di pucuk Di beberapa hari yang lalu Dia turun di 90 Dan closing nya Di sekitar 114 Lalu saham ini Seperti yang teman-teman tahu tadi Sempat turun Hampir menyentuh support di 103 Namun tidak tercapai Dan tetap dijaga Hingga Terjadi Closing di 115 Menyentuh Resistan Pertamanya Di 120 Namun Turun kembali Jadi Untuk besok Menurut saya teman-teman Saham ini Masih akan Mampu Menuju 120 Dan Menuju ke 127 Namun perhatikan Disini teman-teman Karena saham ini Naik cukup Seperti kan Saya sih Menghitung Jika Closing di 115 Dan Jual di 116 Sebenarnya Kita masih Bisa Melakukan Profit taking Dalam kondisi cuan Walaupun Kalau kita hitung Biaya admin Teman-teman Untuk buy and sell Itu sebenarnya Biaya admin Hanya 0,5% Saja Jadi Berada di 0,5% Kita sebenarnya Ada Cuan yang Di atas Potongan admin Seperti itu Kalau teman-teman Beli banyak Namun Tidak suka Dengan style Nya real Yang seperti Kayak ngusir-ngusirin Disini teman-teman Jika teman-teman Lihat Turun Lalu naik Lalu Dihajar Naik pada sesi Keduanya Saya memberikan Saran Lebih baik Dari sekarang Silahkan Melakukan Setting sale Kalau memang Teman-teman Melakukan Pembelian Cukup banyak Jadi Dana Teman-teman Cukup aman Karena Sudah Memiliki Cuan Sekitar 0,4 Sesudah Dipotong Admin Buy and sell Menurut saya Seperti itu Teman-teman Namun Jika teman-teman Ingin Menunggu Support Satunya Berada Di 110 Support 2 Berada Di 103 Untuk Profit Taking 1 Menurut saya Ini cukup Tinggi Di 120 Dan Profit Taking 2 Berada 127 Banyak Teman-teman Yang memiliki Style Langsung Menaruh Banyak Di angka Tersebut Dan Itu Membuat Terjadinya Pergerakan Seperti Tadi Pagi Teman-teman Dimana Samril Digoyang Supaya Ngusir Ngusirin Lalu Sesi Keduanya Di Bonaik Ini merupakan Strategi Dan Teman-teman Silahkan Berstrategi Juga Bagaimana Cara Cuhan Yang cukup Maksimal Sam ini Cukup Sian Teman-teman Semoga Bisa Memberikan Manfaat Terima Kasih Salam Cuhan